Shalom anak-anak, apa kabarnya anak-anak hari ini? Mis Lina berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, kuat dan selalu diberkat oleh Tuhan. Nah anak-anak, kembali lagi kita belajar agama dan kita masih belajar di pembelajaran 8. Oke anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini boleh kita pahami dan boleh kita mengerti dengan baik. Mari anak-anak ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti Mis Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan kekuatan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru Tuhan. Dan kami boleh mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati kami, berikan hikmat bagi kami Tuhan. Tuhan tolong kami, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Bapak, dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga jaga orang tua kami, lindungi mereka apapun yang mereka kerjakan, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami membuka kegiatan pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini, kita masih belajar tentang, aku melayani dengan berdoa bagi sesama dan alam sekitar. Kita belajar bagian yang ketiga, yaitu sikap berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang percaya untuk tidak menjadi orang munafik saat berdoa. Karena melalui doa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, jadi doa, hendaklah jangan bertele-tele dengan menggunakan kata-kata yang indah. Padahal, menyombongkan diri. Nanti anak-anak bisa lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Selanjutnya anak-anak, berdoalah dengan kata dan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti serta dengan ketulusan hati. Anak-anak, dalam berdoa, kita tidak hanya mengingat kepentingan diri kita sendiri saja. Kita juga harus mengingat orang lain ketika kita berdoa. Mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang yang sedang kena musibah. Nah, sini ada satu contoh. Seorang anak hanya berdoa buat dirinya sendiri. Dia berdoa supaya dibelikan sepeda atau baju baru. Tetapi dia tidak mendoakan temannya yang terkena musibah atau banjir. Musibah banjir atau tanah longsor. Nah, ini adalah sikap doa yang tidak benar atau yang tidak baik. Kita harus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, handaklah kita mengingat dan mendoakan orang lain. Saat seorang berdoa atau saat kita berdoa, handaklah ia juga berdoa bagi orang-orang di sekitarnya. Seperti orang tua dan saudara-saudaranya, keluarga lainnya. Oke, anak-anak, kita harus saling mendoakan. Terus, sikap berdoa bisa bermacam-macam. Doa tidak dibatasi oleh sikap, keadaan, waktu, ataupun tempat. Kapan, dimana saja, dalam keadaan apa saja, kita bisa berdoa. Tuhan melihat sikap hati yang tulus dan berkenan kepadanya. Eh, selanjutnya, doa yang berkenan kepada Tuhan adalah, yang pertama, doa yang dinaikan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Itu di dalam Yakubus, pasal 5, ayat 16b. Jadi, doa harus dinaikan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Nanti anak-anak baca ayatnya di rumah ya. Dan yang kedua, doa yang dinaikan dengan tulus. Ya, doa yang dinaikan dengan tulus. Di dalam Ibrani, pasal 10, ayat 22. Dan yang ketiga, doa yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu, yang ketiga, doa yang disertai kesetiaan, ketaatan, ketekunan, selalu berharap kepada Tuhan. Nah, di dalam Lukas, pasal 18, ayat 1. Doa yang disertai kesetiaan, ketaatan, ketekunan, selalu berharap kepada Tuhan. Nah, dan yang keempat, doa dengan kerendahan hati. Daniel, pasal 10, ayat 12b. Jadi, kita harus berdoa dengan kerendahan hati. Anak-anak, kita belajar bagian yang keempat, yaitu, doa orang Kristen dalam kebaktian. Doa adalah jembatan antara Allah dan manusia yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Jadi, ingat anak-anak, doa adalah jembatan antara Allah dan manusia. Di dalam doa Bapak kami adalah salah satu doa yang penting bagi orang Kristen. Karena doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, karena doa ini menggunakan kata kami, bukan aku, atau bukan saya. Doa ini dinaikkan bersama-sama, bukan sekedar doa pribadi. Doa Bapak kami ini adalah doa dinaikkan bersama-sama, bukan doa pribadi. Makanya menggunakan kata-kata kami. Nah, anak-anak, doa Bapak kami meliputi apa yang disebut sebagai singkatannya ACTS. ACTS, yaitu, A atau satu, Adoration atau Pujian. Yang kedua, Compassion, pengakuan dosa. Dan yang ketiga, Thanksgiving, itu ucapan syukur. Dan yang keempat, anak-anak, yaitu, Supplication, atau Permohonan. Nah, anak-anak, di dalam doa Bapak kami, atau ketika kita mau berdoa, kita harus pakai keempat hal ini. Yang pertama, pujian, pengakuan dosa, ucapan syukur, dan permohonan. Ora et labora adalah ungkapan dalam bahasa Latin, yang berarti berdoa dan bekerja. Doa harus selaras dan sesuai tindakan nyata. Nah, oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Dan tugas anak-anak ada di halaman 105. Alternatif 1, membuat doa pendek. Nah, anak-anak, buatlah dua doa pendek. Satu untuk pembukaan sekolah minggu, dan satu lagi untuk alam sekitar. Oke, anak-anak, tetap semangat ya. Selamat mengerjakan. Oke, anak-anak, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari, anak-anak, kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau sudah menolong kegiatan pembelajaran kami hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih, Bapak. Kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu, Tuhan. Dan apa yang sudah kami pelajari sepanjang hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami, biarlah kami boleh mengerti, dan boleh kami pahami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri kegiatan pembelajaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.